Hai teman-teman, ketemu lagi di Fixed Print Indonesia. Scan dokumen A4 itu udah biasa. Tapi gimana kalau kita mau scan dokumen ukuran A3? Tapi di rumah cuma punya scanner A4 biasa. Apa bisa? Bisa dong. Caranya, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, sebagai pemanasan kita akan scan dokumen A4 dulu ya. Oke, ini dokumen A4-nya. Kita buka scannernya. Lalu masukkan dokumen. Rapikan dokumen selaras dengan sisi sudut yang terdapat icon panah ini ya teman-teman. Lalu tutup kembali scannernya pelan-pelan. Selanjutnya kita pindah ke monitor. Nah, karena di sini kita akan pakai printer Canon K3730, maka kita akan buka aplikasi scan dari Canon IG Utility Scan ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Kalian bisa langsung scan dengan memilih salah satu dari beberapa menu di bagian atas ini. Namun, di video ini, Mimin akan memilih menu scan gear di bawah ini. Karena menu ini dilengkapi dengan beberapa tool untuk editing dan juga panel preview. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah area preview-nya. Dan di sebelah kanannya adalah menu-menu untuk editing dan koreksi. Dan di pojok kiri atas ini adalah menu untuk memutar gambar. Oke, pada menu source ini kita pilih foto atau color. Lalu selanjutnya kita klik preview. Selanjutnya, kalian bisa lakukan koreksi. Seperti mengatur warna, kecerahan, dan lain-lain. Jika sudah, selanjutnya klik scan. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Scan dokumen ukuran A4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau scan dokumen dengan ukuran yang lebih dari A4. Seperti F4 atau A3. Oke, ini dia caranya. Oke, dokumen yang pertama. Kita coba dokumen yang F4 dulu. Kita masukkan ke dalam scanner. Nah, seperti yang kita lihat. Panjang dokumen F4 melebihi panjang bidang area scanner. Jadi bagian bawah dokumen dari F4 ini keluar dari area scanner. Tapi teman-teman, gak usah khawatir. Karena nanti kita akan berikan solusinya. Oke, kita tutup scannernya. Lalu kita kembali ke monitor. Buka menu scan gear lagi. Klik preview. Selanjutnya, koreksi gambar. Nah, seperti yang kita lihat di panel preview ini, bagian bawah dokumen masih terpotong. Jadi bagian bawah ini akan kita scan secara terpisah nantinya. Jika sudah oke, kemudian klik scan. Oke, bagian pertama selesai. Dokumen ini belum utuh ya, guys. Karena bagian bawahnya masih terpotong. Berikutnya, yang harus kita lakukan adalah buka scannernya. Lalu geser posisi dokumen. Kita geser dokumen seperti ini. Kita tarik dokumennya ke atas. Sampai bagian bawah dokumen masuk ke area scan. Ya, ini sejajar dengan garis penanda ukuran maksimal A4. Lalu tutup kembali scannernya. Buka menu scan gear lagi. Lalu klik preview. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bagian bawah dari dokumen yang tadi terpotong. Nah, pada tahap ini jangan ganti-ganti setting di menu di sebelah kanan ini ya. Biar hasil scannernya nanti tidak berbeda dengan yang bagian pertama. Dan tidak berlang ketika dokumen digabungin. Jika sudah oke, kemudian klik scan. Nah, dua bagian dari dokumen F4 tadi sudah berhasil kita scan. Sekarang saatnya kita gabungin kedua gambar tadi menjadi satu dokumen yang utuh. Caranya adalah dengan memakai Photoshop. Kita buka Photoshopnya dulu. Berikutnya, kita langsung pergi ke menu file. Lalu arahkan kursor ke menu automate. Kemudian pilih dan klik menu photo merge. Di sini pastikan pada menu layout di sisi kiri ini, pilih auto. Dan di pilihan menu di bagian bawah, centang pilihan blend image together. Jika sudah, kita buka file tadi dengan klik browse. Nah, ini adalah kedua dokumen tadi. Tekan tombol shift di keyboard dan klik untuk membuka kedua file bersamaan. Setelah kita klik OK. Nah, seperti ini. Jika sudah, berikutnya kita klik OK. Nah, ini adalah hasil utuh dari scanning dokumen F4 tadi ya, teman-teman. Seperti yang kita lihat ya, guys. Dokumen tersambung dengan baik. Sama sekali tidak terlihat garis patah hasil sambungan. Keren banget. Selanjutnya kita simpan dokumen ini dengan pergi ke menu file dan pilih save as. Untuk formatnya, terserah kalian mau pakai format apa, tapi memimpin akan pakai format jpg saja. Oke, kita akan beri nama file ini. Certificate. Jika sudah, selanjutnya kita akan save. Lalu kita periksa file yang sudah tersimpan. Nah, ini adalah hasil dari scan dokumen F4. Gimana? Keren kan? Nah, selanjutnya untuk dokumen A3. Oke, ini adalah dokumen A3-nya. Selanjutnya, kita akan masukkan ke dalam scanner dengan posisi seperti ini. Dengan posisi melintang seperti ini. Luruskan sejajar dengan ikon anak panah di pojok kiri ini. Lalu tutup scannernya pelan-pelan. Jadi, hanya separuh dokumen yang masuk ke area scan. Selanjutnya, kita kembali lagi ke panel preview. Buka menu scan gear lagi. Lalu, klik preview. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tampilan dari hasil scan separuh bagian dari dokumen A3. Jika sudah oke, selanjutnya klik scan. Nah, ini adalah hasil scan dari separuh bagian dokumen A3. Sebagian lagi akan kita scan secara terpisah nantinya. Lalu langkah berikutnya, kita akan ubah posisi dokumen. Buka scannernya dulu. Selanjutnya, kita putar dokumen seperti ini. Jadi, baru kedua dokumen yang tadi di luar, kini masuk ke dalam area scan. Lalu, tutup kembali scannernya pelan-pelan seperti tadi. Lalu, kembali ke panel preview lagi. Lalu, klik preview. Nah, ini adalah preview dari scan bagian kedua dari dokumen A3. Jadi, posisi gambarnya terbalik. Tapi, nggak apa-apa. Kita akan perbaiki nanti. Jika sudah, kita klik scan sekali lagi. Nah, selesai. Dua bagian dari dokumen A3 sudah kita scan. Sekarang, tinggal kita gabungin. Kita akan buka Photoshopnya lagi. Lalu pergi ke menu file. Pilih automate. Lalu, pilih photomerge. Klik browse untuk membuka kedua file tadi. Lalu, klik OK. Di sini, pastikan pada menu layout di sisi kiri ini, pilih auto. Dan di pilihan menu di bagian bawah, centang pilihan blend image together. Dan terakhir, klik OK untuk memulai proses photomarch. Nah, selanjutnya kita akan lakukan beberapa finishing agar hasilnya sempurna. Kita pergi ke menu image. Kemudian, pilih rotate 180 derajat. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, jika sudah, kita akan flatten dulu image-nya. Lalu, yang terakhir, kita akan lakukan cropping. Seperti ini. Kita ambil bagian dokumen yang bagus. Lalu, kita crop. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian, kita simpan dengan pergi ke menu file. Lalu, pilih save as. Lalu, kita beri nama file. Gambar A3. Lalu, klik save. Kemudian, kita periksa lagi file yang sudah tersimpan. Nah, ini dia hasil utuh dari scan dokumen A3. Dengan menggunakan scanner A4 biasa yang ada di rumah. Gimana? Keren bukan? Oke, itu tadi tutorial dari kami kali ini. Selamat mencoba. Dan jangan lupa, komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.